Halo sahabat pagi-pagi yang kemarin nagih-nagih admin gimana sih rupanya nih admin seperti ini tangan admin besar bar-bar kan admin jadi ketika subscriber 1 juta admin sudah tidak pakai topeng lagi maka selalu dukung channel ini agar bisa tembus subscriber sampai 1 juta oke nih sekali lagi tangan admin gede kan biar pandemi gini admin gak pernah kemana-mana tapi tetap olahraga oke terima kasih Halo sahabat bagi-bagi belakangan ini pertarungan yang terjadi di laut China Selatan dan sekitarnya semakin bertambah sengit hal ini membuat banyak negara yang berada di wilayah tersebut merasa sebal atas tindakan negara Xi Jinping yang dinilai sangat mendominasi laut China Selatan dan wilayah sekitarnya mau tak mau negara sekitar laut China Selatan harus berbuat sesuatu termasuk negara kecil yang berada di samudera Pasifik yaitu Palau sahabat sekalian Palau ini merupakan sebuah negara kecil di samudera Pasifik yang pemerintahannya secara resmi mendesak Amerika Serikat untuk segera membangun pangkalan militer di sana mengapa demikian nah diketahui negara kecil ini benar-benar ketakutan dengan pengaruh China yang semakin kuat di laut China Selatan ketakutan ini kian menjadi-jadi usai China membangun sejumlah pangkalan militer di Kepulauan Spratlys seperti dikutip dari AFP pada Jumat tanggal 4 September tahun 2020 lalu Presiden Palau Tommy Ray mengesau menulis surat resmi kepada Kepala Pertahanan AS di dalam suratnya berbunyi permintaan Palau kepada militer Amerika Serikat untuk tetap sederhana membangun fasilitas penggunaan bersama kemudian datang dan menggunakannya secara teratur Sahabat bagi-bagi sebenarnya bukan hanya Palau saja yang berpotensi berperang dengan China beberapa negara seperti Filipina Taiwan Malaysia Vietnam Brunei Jepang India dan tentunya AS menjadi nama-nama yang berpotensi tawuran dengan China namun negara kecil inilah yang lebih totalitas demi menggulung kekuatan China di Pasifik Bak Gayung bersambut Menteri Pertahanan AS Mark Esper lantas mengunjungi Palau pekan lalu dan di dalam pidatonya Esper menuduh China berpengaruh buruk dan melakukan aktivitas destabilisasi yang berlangsung di kawasan Pasifik Sahabat sekalian meskipun Palau merupakan negara yang sudah merdeka tetapi negara ini tidak memiliki militer maka dari itu AS bertanggung jawab atas pertahanan negara seluas 459 km persegi itu dibawa perjanjian dengan Washington yang disebut Compact of Free Association selain keberadaan tentara AS tidak hanya memperkuat keamanan mereka menurut Reh Mengesau keberadaan negeri Pamansam ini juga dapat membantu ekonomi yang sedang menurun akibat virus ini Reh Mengesau selama ini juga memanfaatkan ancaman pengaruh Tiongkok untuk mendorong Amerika meningkatkan investasinya di Palau Bro dalam kunjungan Esper yang berdurasi 3 jam pada pekan lalu Menteri Pertahanan AS ini diberitahu Reh Mengesau bahwa Beijing menawarkan pinjaman lunak untuk memenangkan kesetiaan mereka dengan maksud menyogok gitu ya nah sahabat sekalian jika permintaan Reh Mengesau ini dikabulkan pangkalan militer Amerika dipastikan akan mulai beroperasi setelah masa pemerintahan Reh Mengesau berakhir Presiden Palau ini akan mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 3 November setelah memimpin Palau selama 2 periode atau 8 tahun Sahabat bagi-bagi tahukah kalian sebenarnya China terlihat agresif dalam melakukan eksplorasi di perairan laut China Selatan bukan semata-mata sekedar untuk unjuk kekuatan saja akan tetapi ada tujuan terselubung yaitu China bertujuan menanamkan perangkat nuklir di dasar samudera yang menjadi target wilayah yang hendak dikuasai dan bisa dijadikan pertahanan rahasia ketika peperangan benar-benar terjadi bagaimana sahabat sekalian demikian informasi yang berhasil dihimpun tim intelijen bagi-bagi di sekitar laut China Selatan dan Oseania semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua terima kasih untuk kalian yang masih tetap mendukung channel ini sampai detik ini aduh mimin jadi terharu nih sebelum video ini berakhir seperti biasa jangan lupa like subscribe dan share ke kawan-kawan kalian terima kasih wassalam selamat menikmati